Intro Kembali lagi di Buka Mik Buka suara, buka pikiran Artinya ini sudah weekend Selamat weekend buat anda Sambil menyaksikan konten-konten dari CokroTV By the way, ini weh basweh banyak yang nanyain lo Kenapa kalau gue ditanyain? Ya karena banyak yang kenal Oh iya betul, banyak yang nanyain Tapi yang nanyain DPR sekarang udah agak jarang Karena fokus kemarin itu soal tragedi di Malang itu Fokus lagi ke ada tokoh-tokoh yang deklarasi capres Jadi DPR ini gak ada yang mengekspos? Waktu itu sih pernah Di bawah pohon rindang DPR Dulu itu ya? Dulu-dulu kan? Tapi ini Cak, gue dapet info DPR ini lagi seneng Nonton TV Oh jadi pake konsep Post-calling sekarang Iya sekarang Bukan, maksudnya Maksudnya dia tuh minta fasilitas Di ruangannya tuh ada TV yang gede Biar? Biar untuk nutupin Ya mungkin kalau dia gak ada kerjaan kan TV kan tertutupi Nah TV-nya ini problem ya Dia minta TV yang gede gak gede Kecil gak kecil? Kecil gak kecil Lebar gak lebar Panjang gak panjang Yang penting harganya 15 juta Ini LED lah yang itu ya buat komputer Tapi harganya bentar 15 juta 15 juta? Itu kalau 15 juta itu jangan-jangan Jangan-jangan ya Itu pake energi surya Energi surya apa loh? Bukan, itu sama orang Oh iya, maksudnya TV itu gak perlu dicolokin Iya Jadi pake surya Jangan-jangan itu kayak model ini ya Mobil sekarang ya Pake tenaga listrik TV-nya Nah itu Mungkin ya Kalau menurut gue sih TV gak perlu mahal-mahal Yang penting ukurannya Karena gue punya TV 40 inch Wah gede banget loh, keren banget Tapi jadi kecil jadi 14 inch Karena Gue ikutan acara quiz Halo dengan acara quiz Iya bener Panjang tolong kecilin TV-nya TV gue jadi kecil Oh iya, iya, iya Lu ikut quiz yang berada diajari orang kan? Unang-unang gini Iya, maksudnya kecilin tuh volumenya Bukan ukurannya Kan lu susah Panjang tolong kecilin TV-nya Eh itu masih mending Kalau Panjang tolong kecilin burungnya Lu halnya gimana dong? Tapi kalau kecilin penghasilan gue gak mau Jangan mau Hati-hati ikut quiz berarti kan? Iya Nah ini masuk gue nih Ada seorang Kayaknya mahasiswa nih Yang memprotes Harga TV yang 15 juta Satu unit itu Karena dia sendiri aja Boro-boro TV di rumahnya Iya Kulkas aja tuh setengah pintu Kulkas abis itu dua pintu Satu pintu Dia setengah Setengah pintu Iya Jadi Kalau masukin botol Luarinya susah lagi Malah dia pernah masuk situ Lagi Langsung aja kita panggil Komika dari Cirebon Ote Syeh Ote Syeh Syeh Ote Mana orang? T Ini kebiasaan Tiap saya nongol Pasti nyari orang yang mana Orang yang mana saya Belum diculik kok Oh belum ya? Masih aman ya? Masih aman Episode kesekian masih aman Masih aman alhamdulillah Apa kabar? Cirebon gimana? Cirebon Musim bujan loh? Masih musim hujan Musim hujan loh? Musim hujan Musim hujan dimana-mana Basah Kalau kering namanya musim kemarau Oh iya Itu yang basah tanahnya? Penghasilannya Oh tiba-tiba kali harus dikeruk Income lagi kan Wah iya main pengadaan soalnya Loh Dia tiba-tiba ngomongin DPR Mereka ada apa sih? Mahasiswa ya? Di mana-mana ya? Oh ini Jualan asongan di depan hidung DPR Reseller ya soalnya Lu supplier Baik kita dengar ini dia OTC Sebelumnya saya turut berduka cita Atas kejadian di ikan juruhan Jadi buat para pejabat tolong Kalau mau deklarasi Tau momen ya Saya salut sama Army BTS Yang menggalang dana sampai ratusan juta Untuk korban tragedi kan juruhan Ini bukti bahwa masih ada Orang yang donasi Tanpa harus dikontenin Baim Wong berani Nge-prank polisi Belum aja nih di-prank balik ya Pura-pura KDRT Di saat temen sendiri Kena KDRT Tapi ada tetangga saya Kena KDRT Dicekik Digampar Dibanting Malah keenakan Ini kenapa KDRT Jadi keenakan dalam rumah tangga ya Baim Wong ini sering didatangin orang rumahnya Jam 3 pagi aja Udah pada antri Udah kayak risol margonda Ini bisa jadi orang Kalau mau ke rumah dia Dibuka tiket pre-sale Jadi kalau mau ke rumah Booking dulu Tersedia juga tiket on the spot ya Lama-lama rumah Baim Wong Jadi objek wisata Orang-orang berbondong ke rumahnya lumayan Satu orang satu adsense Motif Baim bikin konten prank polisi adalah Biar tahu penanganan laporan kasus KDRT Kenapa gak coba KDRT-nya dulu ya Kalau riset jangan nanggung lah Padahal sudah jelas Hukumnya jika ada sebuah laporan Namun kejadian yang gak ada Itu dapat ditindak pidana Jangan-jangan selama ini dia bikin konten empati Sebenernya empatinya gak ada ya Dalam keadaan bertugas seperti ini Pemerintah seolah makin menunjukkan kebebrokannya Bisa-bisanya malah bikin anggaran 1,5M Buat beli TV untuk ruang kerja Pertanyaannya emang beneran kerja Atau jangan-jangan kerjainan nonton TV ya Daripada buat beli TV Mending buat beli Youtube premium Karena Youtube-Youtube lebih dari TV Boom Gak malu pak nonton Youtube masih ada iklan kredivo Gak enak kan nonton TV Malah ada iklan Sama kayak nonton TV Kok malah ada iklan partai ya Mana gak bisa di skip Atau jangan-jangan mereka ini beli TV Buat nonton iklan partai sendiri Beli TV anggaran 1,5M Kayaknya udah bisa beli TV sama presenter-nya sekalian ya Sama studionya semuanya Lagian TV apa? Coba seharga 1,5M TV apa? TV RI Per unit dikasih anggaran 15 juta Emang mau beli smart TV? Lagian percuma Kalau TV-nya smart Orangnya enggak Satu ruang kerja 15 juta Itu kalau di tempat saya Udah bisa bikin rental PS Barusan saya buka berita juga nih Anis komentar soal banjir Katanya masalah ini harus diselesaikan Secara ilmiah Bukan politik Tapi pas banjir begini Dia malah maju buat politik 2024 Dia deklarasi Jakarta banjir Mungkin langit Jakarta nangis ya Duh Pak Anis pake nyalon lagi Saya heran kenapa Jakarta masih tetep banjir Padahal udah dibuat sumur resapan Sumur ini dibuat di daerah yang cekung Agar air lebih cepat surut Eh yang surut malah pendukung Pak Anis ya Hujan itu ada berkah Buat yang udah punya rumah tangga Kayak Mak Ira nih Seneng dia kalau musim hujan kenyang ya Saya ini diundang ke Cokro TV Dihubungin baru banget kemarin Pas saya baru baca kok Tumben dadaka nih Takutnya pas berangkat diculik doang ya Lagi musim begini soalnya ini bahaya ya Tapi untungnya aman aja Belum lagi sekarang lagi rame soal Hi lari Pas banget sama namanya Kalau pengen bahas dia bahwanya Hi lari Saya pengen bahas dia Cuma takut dipolisikan Jadi mending Hi lari Lari dari tanggung jawab kayak PSSI ya Sekian saya oti terima kasih Hi lari Hi lari Takut jadi segitu aja Tapi bagus ya tadi soal TV tadi Harus kita suarakan terus Jangan sampe Apa anggota Dewan tuh ngacari pemborosan Apa dia gak bisa sih Beli satu aja yang gede terus nobar Ya kan malah keliatan rukun kan Kan konsep nobar lagi banyak Misalnya satu aja TV yang gede Taruh di tengah Semua bareng makan kacang Kan gitu kan Iya itu seru Filmnya itu lah Apa Film apaan Perjuangan Tapi kalau beli TV Kira-kira harga berapa Oh kalau saya sih Harga-harganya ya Sesuai kemampuan aja Dan sesuai kebutuhan Oh gitu Iya Tapi TV sekarang kan Gak digunakan untuk nonton TV Eh TV itu bukan untuk nonton TV TV untuk nonton Youtube Nonton kita Sama aja Sama aja Oh gitu Lagian gini TV tuh boleh dibeli atau diganti Kalau udah rusak Ini kan apanya yang rusak Apakah sistemnya yang udah rusak Disana makanya kita beli TV Oh itu kan biasanya gini Waktu mungkin nih Di DPR nih yang gue bayangin Waktu ditanya sama Tani si Pak Ma'apa Ini mau ganti TV gak Terus kata anggota Dewanya Oh ma'apa TV nya kan gak rusak Terus kata Mungkin ya Tani si ya Tendang dulu Wah Mau beli lagi gak pak Oh jangan rusak Buong 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 Terima kasih.